Tidak pernah terbayang kalau jalan hidup saya membawa saya menjadi guru pedalaman. Suatu pekerjaan yang tidak pernah terbayangkan, bahkan belum pernah saya impikan dalam hidup saya. Nama saya Charlie Janis, dan saya adalah guru pedalaman di FLC Torai, Merauke. Oke, perjalanan hidup saya akhirnya membawa saya tiba di ayasan tangan pengharapan. Ketika pertama kali menginjakan kaki di Jakarta, saya masih bertanya-tanya dalam pikiran saya. Apakah saya mampu? Apakah saya bisa menyelesaikannya? Namun, seiring berjalannya waktu, bersama-sama mengikuti training dengan orang-orang hebat di batch 3 ini, saya seperti mendapat kekuatan baru dan semangat baru. Belajar menjadi sosok yang kreatif adalah hal yang harus melekat dalam diri seorang guru. Oleh karena itu, sebelum turun ke lapangan, kami dilatih untuk kreatif untuk membuat media belajar. Antusiasme dan keseriusan kami dalam membuat media pembelajaran kreatif, semuanya agar kami mampu mengajarkannya pada anak-anak didik kami. Tiga minggu waktu training berlalu, tiba waktunya saya terbang ke tempat pengabdian saya. Setibanya di Merauke, saya sangat takjub dengan keindahan alam dari atas pesawat yang saya lihat. Lekuk-lekuk sungai Maro yang indah yang belum pernah saya lihat, membuat saya bersyukur bahwa Tuhan membawa saya ke tempat ini. Kemudian tibalah saat saya untuk turun ke tempat pengabdian saya di Torai. Melewati rute jembatan kayu yang bergoyang ketika dilewati, membuat saya sedikit kaget. Namun, merasakan suasana kampung yang indah, membuat saya merasa bersyukur. Disinilah, di tempat ini, saya akan memulai langkah saya sebagai guru pedalaman. Ini mungkin bukanlah langkah yang mudah, namun di setiap langkah yang tidak mudah ini, saya yakin ada campur tangan Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di FLC Torai, Merauke, Papua Selatan. Helping people live a better life.